Perlu lebih dari 10 tahun bagi Carlos Barco untuk menabung dan memulai bisnis restoran khas El Salvador miliknya di Perry, Iowa. Namun kini, imigran yang menetap di Amerika sejak tahun 1992 tersebut khawatir, ia akan kehilangan segalanya bila capres Republik Donald Trump menang dan memenuhi janji kampanye mendeportasi para imigran ilegal di Amerika. Sempat dianggap melunak dalam isu imigrasi, Trump kembali menegaskan dirinya tidak main-main untuk menindak tegas sekitar 11 juta imigran ilegal yang menetap di Amerika Serikat. Trump bahkan ingin mengubah amandemen ke-14 dalam konstitusi AS yang menjamin anak-anak imigran ilegal yang lahir di Amerika sebagai warga negara Amerika. Menurutnya, hal itu menjadi magnet bagi para imigran ilegal. Trump bermaksud melarang perusahaan-perusahaan untuk mempekerjakan imigran ilegal demi melindungi lapangan kerja bagi warga Amerika. Saat ini diperkirakan terdapat 355 ribu orang yang memasuki Amerika Serikat secara legal, namun tinggal melebihi batas waktu yang diberikan dalam visa mereka, termasuk sejumlah diaspora Indonesia. Biasanya mereka bertahan dengan menghindari jerat deportasi atau memintas waka. Sementara sesuai haluan Partai Demokrat yang biasanya lebih terbuka terhadap pendatang, Hillary Clinton mengajukan sejumlah keringanan bagi imigran ilegal, termasuk memperluas layanan kesehatan bagi semua orang tanpa peduli status imigrasi mereka. Trump mengembangkan stereotip yang terhormat dan memberikan perusahaan-perusahaan kepada sokongan yang paling menakutkan. Ini adalah penjelasan yang menurutkan tentang presiden yang dia akan menjadi. Menurut jajak pendapat terbaru, hanya 8 persen pemilih yang mengkhawatirkan isu imigrasi, di mana sebagian besar merupakan pendukung Partai Republik. Sementara itu, Trump sendiri akan mengupas rinci rencana kebijakan imigrasinya Rabu nanti di negara bagian Arizona. Dari Washington DC, Tim VOA. Dari Washington DC. Terima kasih.